Halo, selamat datang di video pembelajaran perpetaan dan sistem informasi geografis. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai jenis-jenis peta. Dan seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang dibuat berdasarkan skala tertentu. Dan di dunia ini tuh ada banyak sekali jenis-jenis peta. Maka dari itu, kita akan mencoba membagi kriteria agar memudahkan kita untuk mengetahui jenis-jenis peta yang ada di dunia ini. Baik, yang pertama mari kita lihat jenis peta berdasarkan isinya. Nah, berdasarkan isinya, peta ini dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan juga peta tematik. Sesuai dengan namanya, peta umum merupakan peta yang menampilkan kenampakan permukaan bumi secara umum. Contohnya, peta dunia, peta wilayah Republik Indonesia, dan sebagainya. Dan biasanya, informasi yang ada pada peta umum ini pun sangat terbatas. Contohnya, hanya ada nama negara, kemudian nama ibu kota, dan juga beberapa kota besar. Dan yang kedua, ada peta tematik. Lihat aja kata kuncinya, tematik. Jadi, peta ini merupakan peta yang menampilkan informasi kenampakan permukaan bumi dengan tema tertentu. Jadi, selain ada informasi mengenai wilayah, ada juga tema-tema yang membuat informasi pada peta ini terlihat lebih detil atau lebih spesifik. Contohnya, ada peta persebaran penduduk, kemudian ada peta curah hujan, contoh lainnya ada peta penggunaan lahan, penyebaran populasi badak, dan lain sebagainya. Dan untuk jenis-jenis peta umum pun terbagi lagi menjadi tiga, yaitu ada peta geografi, peta koreografi, dan juga topografi. Dan saya yakin bahwa teman-teman sudah pernah melihat jenis peta geografi dan juga koreografi ketika teman-teman duduk di bangku sekolah dulu. Baik itu sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama. Maka dari itu, di perkuliahan kita kali ini, kita akan lebih banyak belajar mengenai peta topografi. Jadi, peta geografi dan koreografi ini sebenarnya sering kita jumpai juga pada atlas. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu apa itu atlas. Atlas merupakan kumpulan dari peta-peta yang dibukukan. Biasanya skala yang digunakan pada peta-peta di atlas ini ada pada skala 1 banding 250 ribu sampai dengan 1 banding 1 juta atau lebih. Dan untuk pengertiannya, peta geografi ini merupakan peta umum yang memiliki skala sangat kecil. Sehingga, cakupan wilayahnya itu sangat luas. Sementara peta koreografi ini memiliki skala yang sedang. Tidak sekecil peta geografi. Makanya contoh dari peta koreografi ini adalah peta provinsi. Dan kemudian ada peta topografi. Nah, mungkin teman-teman masih asing dengan jenis peta ini, tapi mungkin beberapa dari kalian juga pernah melihatnya. Jadi, peta topografi ini merupakan peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Apa sih relief itu? Jadi, relief itu merupakan gambaran perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi. Dan untuk menggambarkan hal ini, biasanya dalam peta topografi, kalau kita lihat lebih dekat, disini akan kita lihat garis-garis yang melengkung, ada yang membentuk huruf V, ada yang membentuk huruf U, dan saling terhubung. Tapi, tidak ada satupun garis yang bersinggungan. Nah, ini merupakan garis kontur elevasi atau ketinggian. Dan peta topografi ini biasanya memiliki skala 1 banding 50 ribu sampai 1 banding 100 ribu. Tapi, pada peta topografi pun ada yang memiliki skala 1 banding 25 ribu. Atau biasa kita kenal juga dengan sebutan peta rupa bumi Indonesia atau peta RBI. Nah, ini adalah dua contoh dari peta RBI. Yang pertama disini adalah peta Karawang. Dan yang kedua ada peta Ciwaru. Jika kita perhatikan antara peta RBI dan kita bandingkan dengan peta geografi atau koreografi tadi, sudah jelas isinya berbeda. Dan informasi yang ditampilkan di peta ini pun lebih banyak. Bisa kita lihat disini ada judul peta, kemudian ada legenda, ada mata angin, kemudian ada isi petanya sendiri. Dan pada petanya, bisa kita lihat ada garis yang melintang, ada garis horizontal dan juga vertikal. Dan setiap garis ini membentuk suatu grid atau kotak. Nah, kotak ini bisa kita sebut juga sebagai karvak. Dan pada peta berukuran asli, satu karvak ini ukurannya 3,7 cm. Jadi kalau kita hitung dari sini sampai ke sini, itu ada 15 karvak. Dan jika kita kalikan 15 dengan 3,7, itu kurang lebih ukurannya setengah meter. Nah, jadi peta rupa bumi Indonesia itu ukurannya cukup besar, sehingga tidak praktis jika kita ingin bawa kemana-mana, tidak seperti atlas. Nah, dan untuk informasi lebih detail mengenai peta rupa bumi Indonesia ini, akan kita pelajari pada video yang lain. Oke, kita lanjut ke jenis peta lainnya. Yang kedua, kita akan membagi peta berdasarkan skalanya. Oke, sebagai pengingat, skala ini merupakan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Nah, berdasarkan skala, peta ini terbagi menjadi 5 jenis. Ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, skala kecil, dan skala geografi. Dan apa sih peta kadaster? Nah, peta kadaster ini ditempatkan sebelum peta skala besar. Dan jenis peta ini memiliki skala antara 1 banding 100 hingga 1 banding 5000. Jadi, bisa dilihat bahwa skalanya itu sangat besar jika dibandingkan peta lainnya. Sehingga informasi yang dimiliki pun cakupannya tidak terlalu luas. Biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah atau sertifikat tanah. Dan untuk peta skala lainnya, bisa kita cek ukurannya di sini. Setiap peta memiliki ukuran skala masing-masing dan contoh masing-masing. Silahkan teman-teman baca. Nah, mari kita mempelajari atau kita berkenalan dengan peta kadaster lebih jauh. Jadi, menurut Federasi Surveyor Internasional, peta kadaster ini merupakan peta yang berisi sistem informasi pertanahan. Bisa kita lihat contohnya ya, ada peta foto dan juga ada peta denah komplek. Nah, jadi memang peta kadaster ini umumnya mencakup informasi atau deskripsi geometris bidang tanah yang berkaitan dengan catatan pertanahan yang memiliki kepentingan atas kepemilikan atau kendali suatu tanah. Nah, bisa dilihat ya di sini. Mungkin teman-teman juga pernah lihat di komplek teman-teman. Ataupun ketika teman-teman ada yang ingin membeli rumah di suatu wilayah, biasanya ada petanya seperti ini. Jadi, mencakup rumah, nomor rumah, ukuran lahan, jalan. Yang ketiga, mari kita mengenal jenis peta berdasarkan bentuk atau struktur. Nah, jadi berdasarkan bentuk atau strukturnya, peta ini terbagi menjadi peta datar atau dua dimensi, peta timbul atau tiga dimensi, peta digital, peta garis, dan juga peta foto. Nah, untuk pengertiannya saya rasa teman-teman juga sudah tahu ya, untuk peta dua dimensi ini, ini peta yang umum kita jumpai. Jadi, datar dibuat di atas kertas atau bidang yang datar. Kemudian ada peta timbul. Nah, perbedaannya dengan dua dimensi adalah peta timbul ini menunjukkan perbedaan ketinggian dari tempat itu. Contoh di sini ada peta gunung. Jadi, gunung dan lembahnya itu dibuat timbul dan ukuran timbulnya ini disesuaikan dengan ketinggian aslinya dan dibuat berdasarkan skala tertentu. Contoh lain dari peta timbul itu biasanya ada maket atau peta yang menunjukkan contoh-contoh seperti gedung atau bangunan. Tapi, biasanya peta ini hanya dibuat untuk tujuan tertentu dan digunakan oleh pihak tertentu. Kemudian ada peta digital. Peta digital ini merupakan salah satu kemajuan dari teknologi di bidang perpetaan, di mana peta ini tidak memiliki bentuk fisik, tapi bisa kita cek melalui handphone ataupun melalui komputer. Dan peta digital ini sangat praktis karena cakupannya sangat luas. Kita bisa melihat hampir semua tempat yang ada di permukaan bumi. Kemudian ada peta garis. Peta garis ini biasanya digunakan oleh kalangan militer. Dan peta garis ini, ini garis kontur, itu menggambarkan kerapatan dari suatu wilayah dan juga ada ketinggian dan tinggi rendahnya suatu wilayah. Dan untuk yang terakhir ada peta foto, ini peta yang outputnya itu langsung berupa foto dari citra. Misalkan dari satelit atau bisa juga dari drone. Jadi, setelah foto ini diambil, tidak diolah sedemikian rupa lagi agar terlihat seperti peta digital atau peta datar. Jadi, peta foto ini langsung apa adanya. Jadi, kita bisa melihat kondisi real dari suatu wilayah, dari perspektif atau dari udara langsung. Selain jenis-jenis peta yang saya jelaskan tadi, ada juga yang namanya globe atau bola dunia. Jadi, globe ini merupakan peta dunia yang berukuran kecil yang dibentuk sesuai dengan bentuk bumi yang sesungguhnya, hanya saja ukurannya diperkecil. Dan di globe ini, biasanya sudah dibuat juga atau sudah dibentuk dengan kemiringan tertentu, disesuaikan dengan kemiringan planet bumi. Dan informasi yang bisa kita dapatkan di globe pun cukup banyak, selain dari nama negara, lokasi negara, ibu kota. Kita juga bisa melihat atau mempelajari perbedaan siang dan malam dari bumi di berbagai belahan. Jadi, ini sangat menyenangkan juga untuk mempelajari negara-negara dari globe. Dan globe sendiri tidak hanya terpatok sama informasi negara saja, ada juga globe yang sudah memiliki informasi tentang budaya atau misalnya globe yang berisi informasi tentang makanan. Saya juga pernah lihat ada juga globe yang berisi tentang bentuk bumi di masa lampau dan lainnya. Dan mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran perpetan dan sistem informasi geografis kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!